Hai Oke selamat siang Assalamualaikum kembali lagi bersama channel YouTube Mas Pian channel YouTube MAS Mas Pian kali ini saya akan berbicara aja ya nanti setelah itu saya akan membuat pola telana sekolah sekedar penjelasan untuk semua teman-teman di YouTube di Facebook di grup WA misalkan ibu belajar daya pemula ya Ibu harus mengetahui dulu apa-apa semua yang dibutuhkan untuk belajar kalau belajar online harus rajin lima satu selain rajin lima harus punya model paket data untuk mendownload materi-materi seperti video ya itu penting setelah itu nyimak semua isi materi terus peralatan peralatan apa aja seperti benang sepatu macam-macam sepatu buat melubang kancing buat pasang jarum semua mesin-mesin misalkan mau mesin jahit kecil hitam yang digunakan apa mesin jahit apa itu putih apa yang digunakan itu penting ya setelah semua mengetahui bisa belajar pola bisa belajar pola dulu tapi yang paling utama itu belajar mengukur dipahami dulu misalkan ukuran ukuran celana apa ukuran rok berapa saja oh ya saya beritahu ya di video ini nanti simak sampai selesai kenapa karena nanti akan ada kuis jadi nanti akan saya undi untuk lima yang dapat jadi seperti dapat pola-pola pola kemeja celana pokoknya macam-macam pola nanti saya bagikan ya bagi yang bisa menjawab ya nanti disimak sampai selesai jadi nanti bisa paham apa itu kuisnya apa pertanyaannya apa jawaban ibu apa itu nanti bisa di jawab melalui WA atau melalui di kolom-kolom komentar seperti di di bawah postingannya ya itu bisa tadi saya lanjutkan untuk materi celana itu ya ukurannya itu hanya kemeja 7 lepuk panjang pinggang pesak pinggul paha lutut sama bawah dicatat kalau kemeja kan sudah nanti ada lagi kemeja ukurannya berapa blus berapa baju wanita berapa seperti itu ya jadi harus jelas dan kalau belajar online kalau tidak nyimak saya pastikan itu susah memahaminya kalau mau bertanya itu bertanya ke siapa kan nggak bisa lepuk ya siapa yang buat video yaitu ditanyakan ke membuat video tutornya caranya seperti apa seperti itu jadi kalau nyimak ya cepat pintar nyimak sambil praktek nyimak sambil praktek pasti cepat pintar ya tidak mungkin lama ya cepat kalau belajar itu kalau sebenarnya kalau rajin nyimak ya dan tidak bisa dari satu guru misalkan ibu lihat Facebook dari sana dari sini dari penjahit sering datang ke penjahit minta oh ini caranya gimana kok gini ya gitu jadi lebih jelas kita harus kreatif sendiri gitu ya caranya itu kita harus kreatif sendiri lebih apa insting kita itu lebih bagus gimana gitu jadi itu apa sebagai penjahit sebagai calon penjahit itu insting kita kejar-kejaran kita itu disitu ya cara ngembangkan pola yang penting pola-pola dasar itu sudah tahu dulu seperti pola celana dasarnya ya itu saja nggak ada tambahan yang agak ribet memang baju wanita rok itu jarang ada tambahan kecuali ada karet kalau baju baju wanita itu ada tambahan kalau kemeja ada tambahan bukan kelonggaran dari ukuran pas biasanya gitu tapi nanti disitu ada semua apa namanya penambahan-pendambahannya itu di setiap video saya itu saya jelaskan saya membuat pola kupu baru ada kemeja ada celana ada harusnya itu ada tapi kalau untuk celana tidak perlu ada penambahan penambahan dari tambahan ukuran itu nggak ada ya pas ukuran itu ya itu gitu ya jadi kalau ditambah itu ya kecuali bagian pinggang saja ada karetnya ditambah ya untuk pertanyaan pertama nanti yang bisa jawab ya disimak berapa nomor WA Mas Pian ya nah itu nanti bisa dijawab nomor handphone berapa itu kan bisa dijawab nah disimak nanti ada lagi pertanyaan satu dua dan tiga sampai lima ya pertama berapa nomor HP saya nah sekarang tutorialnya cara membuat pola celana saya perlihatkan dulu ya disini ini panjang celana 98 untuk anak SMP 72 ini pinggang 60 pisak 86 penggul 26 ini paha ini setengah ini setengah lutut ini setengah kaki jadi kalau melingkar 36 18 ini 38 ya kalau ini 26 52 ya 52 jadi gitu jadi ini saya ambil separuh 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 ya ukuran celana di simak ya sebentar saya paskan dulu kameranya ya ibu supaya sendiri masalahnya jadi biar pas di meja ya nah disini kan pas saat membuat polanya ya pas di buku bentar ya nah disitu sekarang saya langsung ke kainnya saja ya enggak perlu ke enggak usah di apa enggak usah di kertas di kertas dulu juga bisa jadi itu bisa tahu caranya langsung di kain kalau di kertas kan udah biasa udah sering ini seragam sekolah anak SMP ingat yang di apa yang di garis-garis yang di kapur itu bagian dalam ya itu ya bagian dalam nah pertanyaan yang kedua sebutkan alamat lengkap saya ya sebutkan alamat lengkap saya kuitnya nanti ada ada hadiah tersendiri untuk lima orang ya disimak sampai selesai supaya pintar dan paham bagi anggota yang sudah subscribe yang sudah masuk disimak videonya supaya bisa paham dan pintar membuat pola celana ya saya gini kan saya paskan dulu sudah pas apa belum ya baiknya sudah pas ya nah gini kan ya sampai selesai disimak nah nanti saya motong sampai bagian depan nanti saya lanjut yang kedua bagian belakang ya kalau bisa ya nanti sampai selesai pertama yang ibu ketahui yang ibu lihat panjang celana panjang celana diambil dulu dari sini diukur di garis dulu satu di sini garis dua ya kan nah ini untuk kampu ini untuk garis pinggang ya garis pinggang nah garis pinggang terus dari sini garis nomor dua ribu ambil angka tiga kenapa dari angka tiga yang tiga cm sisanya itu untuk pinggang sambungan pinggang ya ibu nah disini diambil 98 98 ditambah 4 cm untuk lipatan bagian bawah ya celana itu kan ada lipatan bagian bawah untuk mengambil lurus celana diambil lagi disini 3 cm terus kita ambil disini 9 di sini kita ambil 1 2 3 4 ini 98 ya 1 2 3 4 jadi ditambah 4 cm jadi ditambah 4 cm untuk lipatan mau 5 cm juga tidak apa-apa misalkan misalkan apa namanya misalkan lipatannya mau disum karena ini nanti mau saya jahit ya nah sesudah dapat pengambilan panjang akan cari pisang pisang iris pisang pisang itu atau creche pisang atau creche itu sama ya pisang kalau orang movement saya pisang tres ini di akturnalg mah 60 diambil dari angka 11, dari garis, 11 itu dari garis nomor 2, garis panjang pinggang, ya, di sini, di sini, nih, dari garis pinggang, diambil di sini angka 30, ya, jadikan 60, di sini kita ambil 11, 30, ya, nah, setelah itu, dari sini, kalorannya tinggi, ini turun untuk mengetahui, apa, lingkar lutut dari garis paha, garis pisak, garis paha, garis pisak, ini double, ya, itu sekitar 30, 30 cm, kita turunkan 30 cm, nah, untuk mengetahui garis lutut, setelah dapat ini, ibu ambil garisnya, nah, garis, ya, kan, garis, jelas padat berisi, disimak sampai selesai, ya, ya, dan pertanyaan yang ketiga, disimak, siapa nama asli saya, ya, kan di Facebook, dikenal orang kan Mas Fiyang, siapa nama asli saya, yang sudah pernah transaksi apapun sama saya, pasti pengerti, ya, itu, siapa nama asli saya, gitu, ya, sebutkan, itu yang ketiga, ya, kan, nanti ada yang keempat, kelima, nanti dapat dadiah pola, pola-pola kerah, bisa masuk grup yang gratis, ya, itu, kalau yang sudah, nanti kita bisa nego, mau WD apa, seperti blazer, selanak, yang lain-lain itu bisa, makanya disimak videonya sampai tuntas, biar paham, ya, di sini, ini garis pinggang, bisa lanjut, ya, ini garis paha, garis lutut, garis kaki, ini garis lipatan kaki, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 garis, garis kampu, garis pinggang, garis paha, garis lutut, garis kaki, garis potongan, nah, setelah itu, untuk dapat paha, di sini, setengah paha, 26, 26, dikurang 4 cm, jadi, 20, berapa ya, 26, dikurang 4, jadi, 22, ya, itu, nah, itu, 26, dikurang 4, jadi, 22, nah, itu, kenapa rumusnya, seperti itu, soalnya, ada apa, dari mana, kok bisa, 26, dikurang 4, mas, saya, yang saya tahu ya, dari rumus pertama, ya, itu, saya dulu, punya penjelasan, dari guru saya, ikuti saja, seperti itu, ya, saya juga, bisa jawab pusing, itu rumusnya, bagian paha, 26, misalkan, pahanya 30, ya, dikurang 4, jadinya 26, seperti itu, jadi, tergantung, lebar paha, kalau ini kecil, pahanya 26, dikurang 4, jadi 22, ya, nah, diambil tengah dulu, ini patokannya tengah, dicorek di sini, 1, terus kita 3,5, nanti ke sini, untuk, translating, ya, di sini, kalau 22, berarti diambil 11, di sini, diambil 22, jadi, ke sini 22, ke sini 22, terus, untuk mengambil tengah, tengah, kita ukur dari tepi sini, tepi ini kan, tepi ini misalkan, nah, dari tepi ini kan 15, nah, aku ambil di sini juga, 15, ya, di sini 15, supaya, selana itu, tidak melintir, bisa, di bagian tengah pas, ya, nah, itu, penjelasan saya, sudah saya jelaskan, sejelas-jelasnya, disimak, diulang ya, supaya paham, dan mengerti, ya, nah, di sini, bagian lutut, 19, 19 dikurang 2, jadi, 17, nah, 17 diukur dari angka tengah sini, jadi, 8,5 ke sini, 8,5 ke sini, nah, 8,5, di sini juga, 8,5 ketemunya, 17, nah, gini, jadi, di sini 17, di sini, tadi 22, terus, bagian bawah sini ya, biar kelihatan, 18 dikurangi 2, jadi, jadi, 18 dikurang 2, jadi, 16, 16, berarti kita ambil angka, dari tengah sini, 8, di sini, 8, nah, ketemu 16 kan, sudah dapat ini, ya, sebentar, saya pasang, apakah bisa, dilihat itu, oh, bisa, ya, ya, di sini, garis ini ya, ini, garis pahannya seperti ini, nah, gini, ini di garis, ya, seperti ini, dia agak lurus ya, 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 ini, 8, setengah, 17, 17, nah, orangnya kecil, ini, ya, ibu, orangnya kecil, pinggangnya saja, 72, ya, setelah itu, cara pengambilan di sini, kita ambil bagian pelengkung ini, ya, ibu, nah, ambil sekali gini, ini tanpa wilu, ya, nah, liru, terus dari sini, kita turunkan, sekitar 2,5, panjang saku mirimnya, 15 atau 14, kalau kecil, nah, untuk dari sini ke sini, lebarnya ini, sekitar 4 cm, kita tarik C, langsung begini, nah, setelah dapat seperti ini, untuk mengetahui pinggang, pinggang 72, 72 dibagi 2, jadi 36, 36, setengah ya, setengah pinggang, terus bagi, dibagi 2 lagi, untuk bagian depan, dibuat 17,5, di bagian belakang, dibuat 18,5, jadi 18,5, ditambah 17,5, kan 36, 36, tambah 36, didapat pinggang 72, nah, seperti itu, jadi dari sini, 16, eh, berapa tadi, 17,5 ya, nah, didapat di sini 17,5, jadi ini 17,5, bagian depan, terus ibu, gini kan, ya, set, ya kan, gini, nah, jadi, setelah itu, dari sini, sekitar naik 6 atau 7, kalau orangnya panjang, gemuk, pisarnya panjang, bisa 8, bisa 7, tergantung istimu kita, sebagai penjahit ya, ini saya buat 6, nah, setelah itu, kita ambil, penggaris begini, nah, misalkan ibu susah, bisa penggaris, yang kayak satunya lagi itu, seperti ini, juga bisa, nah, bersama kan, ini, ini ya, bisa kan, bisa juga, jadi, kalau main insting, ya gini aja, karena kan dikit, nah, sekarang, bagian depan sudah selesai, saya potong ya, sepuluh, ya, sekarang saya potong ya, sambil gunting dulu, nah, ini gunting saya, bentar saya lihat durasinya, sudah berapa menit ya, 19 menit, ya, nah, gini kan, nah, ini, nanti saya lanjut, bagian yang kedua ya, ibu, tadi sudah, nama asli saya, siapa ya, sekarang, pertanyaannya yang ketiga, yang keempat apa, ibu, nah, saya lagi mikir dulu, apa yang saya, tanyakan ya ibu, yang ketiga, nanti kan dapat, ada dia, ya ibu, nah, ini motong yang bagian pertama, bagian depan, untuk kampunya ini, sekitar satu senti saja ya ibu, tidak apa-apa itu, tidak apa-apa itu, kalau senti, ya, oh ya, yang keempat, yang saya, poisnya ya, yang saya jual itu apa, ya, tutornya apa itu ya, yang sering saya jual itu apa, yang ibu kenal, yang saya jual itu apa, yang saya, yang sering orang beli sama saya itu apa, yang keempat, ya, disimak sampai selesai ya, supaya bisa menjawab pertanyaannya, dan yang lainnya, ya, seperti tadi, nah, setelah dapat ini, ibu garis di sini, dipindah, untuk bagian yang kiri kanan, jadi nanti bisa sama ya, nah, seperti ini, ya, nah, seperti ini, jadi dipindah garisnya ya, nah, ini, ini kan, ini, 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 ini juga dipindah, bagian dalamnya, untuk pembuatan satunya, ini ya, seperti ini, wah, hasilnya mati, ini tuh, ya, di sini, ya kan, nah, di sini, kita ambil, oke, setelah ini, nanti saya kasih episode yang kedua ya, oke, terima kasih, yang sudah nyimak, dan sudah, melihat di YouTube, ya, ya, nanti saya kembali ke episode kedua, ya, ibu, ya, dan jangan lupa, di subscribe, di like, di komen, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, yang kuis tadi ya, di, itu ya, dijawab di komen-komen, di bawahnya, kalau nyimak, dicatat, dipelajari, nanti saya kembali ke episode yang kedua, simak terus YouTube saya, biar tidak ketinggalan, ya, sekian, dan terima kasih, yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih, Wassalamualaikum.